Intro Pemirsa beredarnya berita hoak di media sosial tentang penggunaan bakso daging celeng atau daging babi membuat para pedagang bakso di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merugi. Sejumlah pedagang bakso yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya pemilik bakso kumis di Komplek Perumahan Geraha Prima, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, merugi karena beredarnya berita hoaks dugaan pemakaian daging celeng ke bakso yang diprodusinya. Akibat berita hoaks itu, omset pedagang bakso pun menurun drastis sampai merugi puluhan juta rupiah. Pedagang mengaku, proses pembuatan daging wakso sudah diuji lab dan mendapatkan sertifikasi halal dari Badan POM Jawa Barat. Pedagang meminta, masyarakat bisa menyerap informasi dengan baik dan tidak percaya berita hoaks yang sekarang beredar di media sosial. Pertama, yang mencermatkan nama P, yang kedua, menjatuhkan konsep kami. Padahal banyak nyawa yang hidup di sini, Pak. Yang harus dihidupi dari penjualan warung bakso kami. Dengan adanya isu hoaks ini, penjualan kami otomatis menurun, Pak. Jauh, Pak, di bawah 40 persen. Ya, kerugian kami ya puluhan juta setiap, mungkin bisa tembus angka ratusan juta setiap bulan, ya. Dengan adanya berita hoaks ini. Berita hoaks ini berapa lama? Jadi, berita hoaks ini kan berita mungkin di media sosial sudah sekian lama, ya, Pak. Tetapi, kami mengetahuinya baru, ya, sekitar 2 minggu yang lalu. Makanya ini kami tidak lanjuti, kami berkoordinasi dengan pihak berwajib, dengan kepala lingkungan di sini, untuk mengkater berita-berita itu, bahwasannya berita-berita itu hoaks yang tidak berita. Nah, untuk itu, ini rekan-rekan semua, para pengusaha cabang-cabangnya Pak Bumis, di mana saja, ya, ini sebagai pertemuan kita, menyikapi tentang di cabang 6.5 ini, tadi saya sampaikan, berita itu adalah mudah-mudah. Dan saya mohon juga warga masyarakat yang sering menggunakan media sosial, jangan mudah, jangan mudah membuat berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. hanya ingin mencemarkan nama baik seseorang, membuat perjalanan kekujian, pencemaran nama baik, itu jangan. Karena media sosial ini sudah dipantau, oleh cybercrime, pihak kemulisian juga. Bila mana yang dituduh atau disangka, ini tidak benar juga bisa menutup balik kepada pihak-pihak yang merasa merugikan tadi. Yang berikut itu, sekali lagi, saya seraguk ketua RW 2025 sudah melaksanakan konfirmasi sekaligus klarifikasi terhadap penanggungjawab BD atau walau belakang ini. Saya campuran laging celeng, itu sebagai konsumen di Basro Pak Bumis, saya kurang percaya ya, kalau yang untuk yang di sini, tapi kalau untuk yang tempat lain, saya tahu, berlualan sih. Kalau untuk yang di sini, kelas itu. Yang ibu tahu seperti apa sih beritanya yang di mensos itu? Pakai bagian sih, yang bahan bakunya, untuk basuh, itu saja sih, sejauh ibu. Tapi ibu tidak meraksa kewatin, makan basah di sini? Tidak, bismillah saja. Sementara itu, pedagang basuh berharap, pengguna media sosial yang sudah mencemarkan nama baik usahanya, cepat mengklarifikasi berita yang disebar. Ammarullah, Badar TV, Bekasi. Bersama orang yang mungkin tidak. 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 Terima kasih.